Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama si Poster Channel Berita kali ini Bersumber dari suryamalang.ribunews.com Tentang berita arema hari ini Populer 27 nama pemain baru dan jadwal latihan perdana bersama Mario Gumis Postingan pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 Namun seperti biasa jangan lupa subscribe-nya like and comment Dan saya doakan yang subscribe, like, and comment Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dan dimurahkan rezekinya Berikut ini rangkuman berita arema hari ini Sabtu 1 Januari 2020 yang dihimpun oleh suryamalang Berita arema hari ini membahas tentang 27 nama pemain baru yang akan berlagak bersama tim Singoedan Selain itu ada pula tentang jadwal latihan perdana arema FC bersama pelatih Mario Gumis Selanjutnya langsung aja simak berita arema hari ini populer yang telah terangkum Yang pertama manajemen arema FC sudah memiliki 27 pemain Manajemen arema masih menyimpan rapat sebagian besar nama-nama pemain baru musim ini Baru 5 pemain baru yang diumumkan yakni Bagas Adi Nugroho, Saipul Indra Cahya, Nurdiansyah, Ganjar Mukti, Aji Saka Sementara sebagian besar khususnya pemain asing masih disemunyikan Saat ini manajemen arema mengaku jika sudah memiliki 27 pemain Total saat ini kami sudah memiliki 27 pemain Masih ada sisa 3 slot Tapi memang kami sejak awal tidak terlalu terburu-buru Dan gembar-gembar untuk memperkenalkan pemain baru kami Kata Rudy Widodo, General Manager arema FC pada Jumat tanggal 10 Januari Bukan tanpa alasan manajemen menyimpan rapat rapat nama-nama pemain baru mereka Ini kita lain sebagai upaya manajemen untuk menghargai kontrak pemain yang belum usai dengan klub lamanya Kami menghormati mereka yang masih memiliki kontrak dengan klub lamanya Meskipun itu hanya tinggal beberapa hari saja Karena tentu pemenang dari masing-masing klub berbeda jelasnya Di sisi lain arema FC segera mengumumkan soal pemain yang dilepas agar segera mendapatkan klub lain Ya harapan kami agar klub-klub lain segera tahu Dan apabila tertarik dengan pemain tersebut bisa langsung komunikasi terang Rudy Sejauh ini ada 12 pemain lama yang dipastikan bertahan Yakni Deddy Ketiawan, Hanib Syahbandi, Alpin Tua Salamone, Kurniawan Kartika Aji, Jayus Haryono, Muhammad Rapli, Andreas Francisco, Pikrian Akbar, Titan Agung, Bagus Pawazi, Deddy Santoso, Johan Parigi, dan Henrik Sedangkan 14 pemain telah resmi dilepas Jadual latihan perdana dan lokasi latihan arema FC bersama Mario Gomez Mengalami perubahan Awalnya Menetapan tim bakal latihan perdana dan berkumpul pada hari Rabu tanggal 15 Januari Sesuai jadual baru, latihan perdana akan digelar pada hari Kamis tanggal 16-nya Perubahan jadual ini karena pelatih kepala, asisten pelatih asing dan Coach Gomez berangkat dari Argentina menggunakan pesawat bisnis pada tahun 2020 Diperkirakan Coach Gomez baru sampai di Kota Malang pada tanggal 15 Januari 2020 Waktu perjalanannya lebih lama karena kami sempat kehabisan tiket untuk Coach Gomez Kami mendapat tiket penerbangan yang mendarat di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2020 Setelah itu Coach Gomez langsung ke Malang Kata Rudy Widodo General Management arema FC kepada suriamalang.com pada hari Jumat tanggal 10 Mantan pelatih Bono FC dan Presi Bandung itu dijadwalkan baru bisa menukti latihan pada keesokan harinya Saat tiba di Malang, Coach akan istirahat dan latihan baru keesokan harinya di Stadion Gajayana jelasnya Yang ketiga, skema latihan arema FC di bawah asuhan Mario Gomez Setelah arema, Mario Gomez bakal menggelar pemusyataan latihan atau training camp atau tesi dilatihan di pantai untuk anak asuhnya General Manager arema FC Rudy Widodo mengatakan Mario Gomez telah memiliki rencana untuk menggelar latihan di beberapa tempat Di antaranya adalah menggelar latihan fisik di pantai Coach Mario Gomez sempat tanya soal pantai di Malang, mungkin dia akan menggelar latihan fisik di pantai Saya sudah sampaikan ke asisten pelatih untuk melihat pantai Balai Kambang tempat biasa tim latihan kata Rudy Widodo kepada suryamalang.com Mantan pelatih Bono FC dan Presi Bandung itu juga berencana menggelar TC di Kota Batu Mungkin latihan di pantai antara tanggal 18 atau 19 Januari Kalau jadi, tim akan tesi di Kota Batu hujan Diharap program latihan tersebut menumbuhkan kemistri dan fisik para pemain lebih baik Itu akan membuat tim lebih kompak apalagi sekarang banyak pemain baru Selain itu, fisik para pemain juga akan digemleng dalam program nanti Latihan perdana RMFC bersama Mario Gomez mengalami perubahan Awalnya, manajemen menetapkan tim bakal latihan perdana dan berkumpul pada hari Rabu Sesuai jadwal baru, latihan perdana akan digelar pada hari Kamis tanggal 16 Perubahan jadwal ini karena pelatih kepala Berangkat dari Argentina menggunakan pesawat bisnis pada tanggal 13 Setelah itu, Coach Gomez langsung ke Malang Mantan pelatih bone RC dijadwalkan baru bisa memperlatihan keesokan harinya Nah, itu berita dari suriamalang.com Yang berisi tentang 27 Nama pemain baru dan jadwal latihan perdana bersama Coach Mario Gomez Semoga bermanfaat Biawetepika Widayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!